Selamat sore, kawan-kawan media. Di depan Anda sudah ada apel yang terakhir dan sitif adiasi warah anatik yang sudah kemenangan pertandingan orang-orang perempuan. Langsung saja, nanti apaan komentar pertama tentang kemenangan Anda? Ya, kami mengucapkan syukur dengan hasil hari ini. Sekiranya ini bisa menjadi suatu pelajaran lagi buat Rusa dengan berhadapan sama Thailand Malaysia ya, dan ya sekiranya ini bisa membawa kami terus, apa namanya, kembali dibuat, kembali terus saya diri lagi. Dan tadi memang set kedua, kami sempat tidak menguatkan emosional emosnya, terlalu terburu-buru. Pada akhirnya, setiap poin-poinnya itu kami tidak fokus dengan setiap bulan. Jadi, kan bolanya kan yang harus kami antisipasi, pada akhirnya terlalu terburu-buru, jadinya mati sendiri, mati sendiri, mati sendiri. Jadi, itu sih tadi yang set kedua dan alhamdulillah, set ketiga kami mencoba untuk merubah pola perbanan kami. Dan kami lebih tenang lagi, kami lebih fokus lagi, terus satu poinnya itu. Karena alhamdulillah mereka kan harus juga sabar ya, dan mereka juga ulang sekali. Jadi, ya itu sih yang kami coba terapkan tadi di set ketiga, lebih sabar lagi tadi. Masih ada tambahan yang lain, Pak Tia. Bagaimana nih, utama hukuman penonton, Pak Tia? Penonton luar biasa banget ya, selalu ngasih semangat. Walaupun tadi kita saat kedua, saat ketiga lagi, penonton terus menang kita. Itu sih yang buat kita semangat, saat ketiga. Sekarang, besok BWL berlitar ke Matina, gimana? Ya, pastinya kami akan mempelajari lagi perbanan mereka. Dan ya kami, utamanya kami juga harus menyiapkan diri kami sendiri. Entah itu, apa namanya, emosionalnya, pikirannya, dan yang pastinya sih recovery badannya dulu ya. Karena kan besok, kami absen dulu. Berarti yang kami harus bersiapkan tuh, ada latihan juga dan setiapnya. Itu yang kami harus bersiapkan. Oke, komen selanjutnya sih, Mas. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin ada second media bertanya, silakan. Ya, selamat siang. Saya David dari BTV, BNs1TV. Pertama-tama, selamat atas perkenangannya Afri dan Pak Dian. Good game. Pertanyaan saya, saya ingin menanyakan, Afri sama Fadi ini kan lolos Olympics ya. Untuk di Perancis nanti gitu. Nah, Indonesia Open ini jadi ajang yang strategis gitu. Untuk nge-push rating kalian, nge-push point kalian yang nantinya bisa menentukan seating di Olympics sebagai unggulan. Ini sebetulnya menjadi beban atau motivasi sih buat kalian bertanya gitu. Kedua, saat ini sejauh apa kalian sudah memikirkan Olympics? Apakah mungkin kalian sudah memikirkan target? Karena kan di Tokyo kemarin, terutama April ini sama Kak Asia Poli ini, juara bertahan. Ini sudah sejauh awal sih memikirkan Olympics Jibaris nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mus. Ya, tadi yang pertama memang pertanyaan kan, pertanyaan pertama. Yang kami bisa jauh itu memang diajar Indonesia Open ini kan terakhir sebelum menuju Olympiade. Kami hanya menyiapkan hal-hal yang menjadi PR kami sih sebelumnya. Tapi saya nggak bisa ngomong di sini, karena kan itu di luar, ya rahasia di luar itu. Jadi, dari sebelum menuju Olympiade, kemarin ini sangat, apa namanya, sangat baik untuk kita. Dan ini sangat memotivasi kita ya, bukan menjadi hal yang kami beban ya. Masih karena kami sudah tahu apa yang kami harus siapkan, apa yang kami harus siapkan, dan saya juga apa yang harus saya siapkan. Terus, menuju Olympiade, kalau yang memang Tokyo kemarin, saya bersama dengan Kak Grecia, itu sudah, ya sudah gitu. Setelah saya turun itu, dan sekarang saya dapat patungan dengan Fadya, saya sekarang Apri dan Fadya. Jadi, sekarang Apri sudah membuka buku baru dengan Fadya, dan kami, Apri dan Fadya, akan berupaya yang terbaik di Olympiade. Dan, pas kami tahu itu sudah, kami sudah masuk di Olympiade, ya kami sudah mempersiapkan, apa ya, kekuatan kami lagi. Itu menanggung motivasi kami gitu loh. Apalagi juga, kami berdua sangat, apa namanya, sangat termotivasilah kami masuk ke Olympiade ini, kali ini gitu. Ini menjadi motivasi terbesar sih buat kami, berdua. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Tidak. Tidak ada, oke silahkan. Bebi. Tapi mau tanya ini sih, permainan tadi apapun sudah mulai nyaman gitu kan, karena kemarin bilang, kalian mau menemukan kembali kepercayaan diri gitu di sini. Nah, dengan apa pertandingan pertama tadi, udah merasa nyaman atau udah mulai merasa percaya diri lagi sih? Apa itu? Ya, makasih buat Fadya. Tadi memang dia di lapangan terus memberikan kepercayaan diri untuk saya, dan selalu memberikan ketanaman juga untuk saya. Ya, alhamdulillah hasil hari ini, intinya menambah kepercayaan diri kita, Pak. Gitu sih. Maksudnya setiap, mungkin juga di latihan ataupun di pertandingan itu, kami, itu yang kami selalu bentuk. Dan sekarang sudah, ya sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Gitu sih. Ya. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih, akhirnya gagal. Tapi, hari ini kita lebih percaya diri lagi. Jadulannya lebih percaya diri lagi, dan kemenangan tadi kunci. Kunci pengen percaya diri lagi. Oke, terimakasih buat memberikan Fadya, besok erhat kita doakan